Intro Nama Mena Masud meroket setelah ia membintangi live action Aladdin. Tetapi jangan sangka hidupnya menjadi jauh lebih mudah setelah membintangi film sukses ini. Baru-baru ini Mena Masud mengungkap bahwa orang selalu salah sangka tentang hidupnya. Ia ingin orang tahu bahwa berperan sebagai Aladdin tidak selalu seindah mawar dan dendelian. Mena Masud bahkan mengaku bahwa ia belum lolos audisi setelah film Aladdin tayang. Sementara itu, orang-orang yang melihat kesuksesan film Aladdin di box office menyangka karirnya pasti berjaran mulus. Setelah Aladdin, ada beberapa proyek yang melibatkan pria kelahiran tahun 1991 ini. Ia mendapatkan peran kecil di film Canada Strange But True. Dan ia juga membintangi serial TV Reprisal dan mengisi suara untuk film animasi Lamia Spoon yang kini tengah diproduksi. Keluhan Mena Masud ini sempat ditanyakan oleh wartawan Variety kepada pemeran genie di film Aladdin, Will Smith, dalam sebuah acara red carpet. Aktor kawakan ini mengaku belum mendengar curhat Mena Masud. Tapi ia memberikan penghiburan kepada lawan mainnya itu. Will mengatakan bahwa Mena adalah aktor spektakuler dan dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Kepada People, Will Smith juga mengatakan bahwa industri hiburan memang satu hal yang sulit ditaklukan.